Aku kebetulan kan, aku gak ada yang masakin. Iya, iya om dudanya sama saya juga. Ria Ricis sudah mengaku jandar pada komedian Sula, Meski belum resmi bercerai dengan suaminya, Tukurian. Momen tersebut terekan saat Sol datang ke rumah Ria Ricis. Dalam kesempatan itu, mantan suami Natalie Holzer ini diajak untuk makan bersama Ria Ricis. Namun, saat memasuki ruang makan, Sula sempat bergurau soal tak ada yang membuat masakan untuknya lagi karena sudah tak memiliki istri. Assalamualaikum, aku kan kebetulan gak ada yang masakin, ungkapnya, dikutip Minggu 17 Maret 2024. Mendengar hal tersebut, Ria Ricis pun menyambut candaan Sula. Ibu satu anak ini bahkan sudah mengaku bernasib sama dengan sang komedian. Padahal Ria Ricis masih belum resmi bercerai dengan Tukurian. Pihakom Dudaya? Sama saya juga, tutuh Ria Ricis, lalu tertawa. Sebagai informasi, Ria Ricis memang masih proses hidang cerai dengan sang suami, Tukurian. Ia mengajukan gugatan cerai pada sang suami pada 30 Januari tahun 2024 lalu ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Sebelumnya, Tukurian tampak lusuh dan pucat jalani Ramadan tanpa Ria Ricis. Namun Tukurian membantah jika kondisinya tersebut karena kepikiran rumah tangganya dengan Ria Ricis. Sebab rumah tangga Tukurian dan Ria Ricis kini sudah diambang perceraian. Meski sedang berproses cerai, Tukurian dan Ria Ricis telah berpisah rumah. Tukurian memastikan jika kondisinya yang lusuh dan pucat karena puasa sehingga akan segar kembali setelah buka. Diketahui suasana Ramadan tahun ini dirasakan berbeda oleh Tukurian. Pasalnya, kali ini Tukurian telah berpisah dengan istrinya, Ria Ricis. Tukurian pun memaknai Ramadan kali ini dengan ikhlas. Adik Ipar Oki Setia Nadewi ini mengaku jika momen Ramadan kali ini harus digunakan untuk membersihkan pikiran dan hati. Tukurian, 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 Tukurian. Tukurian, 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 Tukurian.